Pemirsa Ikatan Naturopatis Indonesia IKNI atau Perkumpulan Naturopatis Indonesia PKNI Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung, menggelar seminar sehari dengan tema peran dan perkembangan akupuntur dan herbal Indonesia di Grand Hotel Preanger Kota Bandung minggu pagi. Dalam kegiatan tersebut turut disosialisasikan implementasi Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2014 tentang pengobatan tradisional. Puluhan akupunturis yang tergabung dalam IKNI atau PKNI Jawa Barat mengikuti seminar sehari yang digelar IKNI Jawa Barat di Grand Hotel Preanger Kota Bandung minggu pagi. Seminar tersebut mengusung tema peran dan pengembangan akupuntur dan herbal Indonesia. Dalam kegiatan tersebut dihadiri sejumlah narasumber dari Kementerian Kesehatan serta profesor yang ahli di bidang akupuntur dan herbal di Indonesia. Seminar sehari tersebut selain membahas terkait perkembangan ilmu akupuntur dan herbal yang baik dan aman untuk dilakukan dan dikonsumsi, juga mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2014 tentang pengobatan tradisional serta perizinan yang harus ditempuh akupuntur untuk praktek. Alhamdulillah IKNI Jawa Barat mengadakan seminar sehari ini yang tentunya ingin mempertajam bagaimana implementasi dari PP 103 2014 dan tentunya akan lebih lagi meningkatkan bagaimana sih sebetulnya ilmu akupuntur dan herbal yang aman digunakan di masyarakat. Sehingga peran akupuntur ini tentunya sangat penting untuk di kota Bandung ini dan bagaimana mereka nanti dapat mengoperasionalkan ilmu-ilmu yang telah mereka dapat. Ini yaitu menjabarkan 103 ya, yaitu peraturan bahwa semua akupunturis itu perlu ada lulusan D3 ya, dalam pelaksanaan memang kami ya, memang kami juga mendukung 103 ini ya, justru kami merintis ya, didirikan D3-D4 ilmu tradisional ya, di bawah naungan ya, Poltekes Angkatan Udara Salamun ya, Rumah Sakit Salamun. Untuk melakukan praktek sebagai penyihat tradisional, itu tentu harus mengacu peraturan-peraturan yang ada. Peraturan itu ada di PP 103 2014 dan turunannya di Permenkes 61 tahun 2016. Jadi semua para penyihat tradisional yang praktek harus punya STPT, surat terdaftar penyihat tradisional. Nah bagaimana dengan praktek yang akupuntur atau yang lain-lainnya, apakah ini ada aturan baru supaya dia bisa tetap praktek. Karena disitu ada kata-kata yang menyatakan bahwa penyihat tradisional tentu tidak boleh melakukan pelayanan invasif. Dengan adanya seminar sehari kali ini yang melibatkan pihak pemerintah, serta dengan adanya surat edaran mensesneg IKNI atau PKNI pun berharap Departemen Kesehatan dapat menyingkronkan PP 103 tahun 2014 dengan situasi dan kondisi perkembangan akupuntur saat ini. Pihaknya pun bersedia memberikan masukan agar sesuai dengan penciptaan dan pengembangan tenaga kerja serta pengembangan ilmu yang juga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada pengobatan tradisional di negara Indonesia. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV